Hasil evaluasi, Titus Bonai tak lagi berseragam PSIS Manajemen PSIS Semarang melakukan evaluasi di tengah berhentinya kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 Salah satu pemain senior Laskar Mahesa Jenar musim ini, Titus Bonai mulai selasa tanggal 15 November tahun 2022 Resmi tak lagi berseragam PSIS Berdasarkan hasil evaluasi tim pelatih dan manajemen, Titus Bonai masuk ke dalam daftar yang dievaluasi dan mulai hari ini sudah tidak lagi berseragam PSIS Ungkap General Manager PSIS, Wahyu, Liluk, Winarto pada selasa, tanggal 15 November tahun 2022 Liluk juga mengungkapkan bahwa evaluasi tak berhenti di situ, ke depan masih ada kemungkinan akan ada lagi pemain yang dievaluasi Evaluasi terus PSIS lakukan, jadi tidak berhenti di sini Dan kami berharap semua pemain PSIS tetap serius dan profesional dalam menjalankan latihan walaupun kompetisi saat ini tengah berhenti Pungkas Liluk Terima kasih telah menonton!